Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ada-ada sekalian Pak Rifki disini Di video kali ini Kita akan melanjutkan Simulasi jaringan kita Yang kita sudah kerjakan sebelumnya Di video sebelumnya Di video sebelumnya itu kita sudah mengerjakan Jaringan peer-to-peer Kemudian kita juga Mengerjakan disini untuk jaringan Client Server Dimana kita sudah Aplikasikan untuk Web Server juga dan untuk FTP Server Kemudian di Jenis jaringan yang ketiga Kita akan membuat jaringan Berskala kecil Yaitu jaringan LAN Jaringan LAN Jaringan LAN atau Lokal Area network Oke Nah disini kita Coba simulasikan Kita ingin membuat Sebuah Jaringan Di lab telkom Dimana jaringan Lab telkom itu Bersumber dari Jaringan di Gedung D Misalnya Nah kita coba Disini Di lab telkomnya itu Kita gunakan PC dan laptop Untuk komunikasinya Menggunakan Kabelan Nah disini Kita coba Kita siapkan dulu Perangkat PC nya PC Kemudian ada PC lagi Nah kemudian ada Tiga PC Di lab telkom Kita tuliskan Disini PC Satu Lab LT Kita LT itu sebagai Lab telkom Kita coba Ini PC 2 LT Kemudian Kita tambahkan Satu lagi PC PC 3 PC 3 LT Lab telkom Kita kisir saja Supaya tidak Tidak Sink Nah disini Kita ada Tiga Komputer Oke Nah kita Rapikan terlebih dahulu Oke Nah tiga komputer ini Dia akan Terkoneksi Nah misalnya kita Buat disini Komputer Lab telkom Oke Jadi Ada Tiga buah PC Yang ada di lab telkom Yang digunakan Sebagai Klien Atau perangkat Untuk Mengakses data Di lab telkom Oke disini sudah Komputer lab telkom Kemudian Di komputer lab telkom Juga di ruangan Yang ada komputer ini Kita sediakan juga switch Berarti kita pilih switch Disini Switch Kita Rename Jadi switch Lab telkom Oke Nah kemudian Disini kita Ingin Mengkoneksikan Perangkat yang ada Di lab telkom Dengan Perangkat yang ada Di gedung D Elektro Nah kita Buat juga Untuk di gedung D nya Sama seperti tadi Kita masukkan PC Kita masukkan PC Kita masukkan PC Oke Oke kemudian Kita masukkan switch Kita masukkan switch Kita masukkan switch Kita beri nama ini PC 1 Gedung D Gedung D Eh Kita ganti Ginginan D D 1 0 1 Ini PC 11 Eh PC 1 Gedung D 101 Kemudian PC 2 Gedung D 101 Juga Nah ini PC 3 Gedung D 101 Gedung D 101 Oke ini kita tulis Switch Gedung D Oke Nah Sudah Menambahkan perangkat Di gedung D Berarti sekarang kita Buat Pengkabelannya Ya seperti biasa Kita pilih Yang Cross Karena dia Bukan jaringan Yang Bukan perangkat Sama Kita pilih yang Cross Kita pilih yang Cross Oke Sudah Kemudian di gedung D Kita hubungkan dengan Kabelan Kita pilih yang Cross Oke Kita pilih yang Cross Kita pilih yang Cross Oke Sudah Berarti perangkat Sudah Tersambung Nah Kemudian Dari perangkat Ini kita ingin Menghubungkannya Nah ini Menghubungkannya Kita Gunakan Kabel Lan Untuk yang Cross Berarti Switch Kita hubungkan Ke switch Yang ada di gedung D Nah ini Sebenarnya Dihubungkannya Bisa menggunakan Kabelan Ataupun Menggunakan Fiber Optik Nah Kalau menggunakan Fiber Optik Berarti di switch Yang digunakan Adalah switch Yang bisa Mengkonversi Dari Kabel Twisted Pair Ke kabel Fiber Optik Tapi ini Biasa aja Yang digunakan Seperti ini Menggunakan Komunikasi Fiber Optik Oke ini Sudah Berarti Disini Kita Sudah Membuat Jaringan Yang Mengkoneksikan Gedung Lab Telkom Dengan Gedung D Nah kita Misalkan Ingin Menambahkan Router Atau Akses Point Di gedung D Dimana Router tersebut Terkoneksi Jaringan Internet Tapi disini Kita Skalanya Masih skala Jaringan LAN Tapi Kita Sediakan Dulu aja Berarti Kita pilih Disini Kita pilih Home Router Aki Karena kita Bisa mengakses Secara Wireless Disitu Disini Di gedung D Kita tulis Router Wireless Router Gedung D Oke Nah nanti Kita isi IP address Jangan lupa Isi IP address Nanti disini Berarti Dikoneksikan Dengan Switch Yang ada Di gedung D Switch Yang ada Di gedung D Oke Kita pilih Strike Oke Berarti Sudah Tinggal kita Memasukkan IP address Oke Sebelumnya Di gedung D Misalnya CW Router ini Ada Perangkat lain Misalnya Handphone Smartphone Kita cari Smartphone Oke Jadi Smartphone ini Dia Menggunakan Wifi Yang ada Di gedung D Oke Nanti kita Konfigurasi Jadi kita buat dulu Desain jaringannya Baru kita Konfigurasi Nah Kalau Sebelum kita Menambahkan IP address Kita coba Cek koneksinya Dia pasti Tidak Tidak Koneksi Tidak Bisa Karena Dia Belum ada IP Address Oke Ini Kita Tambahkan Dulu Disini Labelnya Computer Gedung D Oke Sudah Kita Masukkan IP address Nah Disini Kita Syarat Diminta Untuk Menggunakan IP address Kelas A Disitu Nah Kelas A Jadi Misalnya Saya kasih contohkan IP address Dengan Network address Oke Kita Berikan Syarat Penggunaan IP IPnya IP address Untuk Yang Kelas C Kayak Kelas A Jadi Kelas K Sudah Kelas B Sudah Sekarang Kelas A Nah Disini IP address Kelas A IP address Kelas A Kemudian Disini Jari Network Address Atau Alamat Network Itu Kita Buat Disini Network address 10 0 0 0 Dengan CIDR Atau Prefix Adalah 16 Oke Disini Sudah Kemudian Disyaratkan Lagi Untuk Subnetnya Ini Untuk Subnetnya Subnetnya Itu Menggunakan Subnet 10 Titik 1 Titik 0 Titik 0 Oke Berarti Subnet yang digunakan 10 Titik 1 Titik 0 Titik 0 Berarti Kalau Subnetnya Seperti ini Dia IP address Host IP address Yang bisa kita Masukkan Adalah Ini Host Host pertamanya 10 Titik 1 Host awal Host pertapa 10 Titik 1 10 Titik 1 Kemudian Titik 0 Titik 1 Sampai Dengan Berapa? Fase terakhirnya 10 Titik 1 Titik 2 254 255 Titik 254 Ini berarti Jumlah host yang bisa dimasukkan di IP kelas ini adalah 655 3 4 Sangat banyak ya Karena dia menggunakan IP kelas A Berarti dia Bisa memberikan IP Di komputer-komputer ini Di antara 10.1 Titik 0 Titik 1 Sampai dengan Host akhirnya 10.1 Titik 255 Titik 254 Oke Kita geser Kita rapikan dulu Ini bisa Disini Jadi Sarasaratnya Network address-nya Subnet-nya Kemudian ini Alamat IP yang bisa dimasukkan Oke Sudah Berarti kita masukkan disini Alamat IP-nya Dengan Statik dulu PC 1 Kita masukkan Oke Kita masukkan Pilih desktop IP configuration 10.1 Titik 0 Titik 1 Sampai dengan disini Sat net max-nya Tadi berapa 16 Berarti prefix-nya 255 255 0 Dan 0 Oke Kita masukkan Default gateway-nya ini Kita masukkan Nanti IP yang akan Kita gunakan Yang akan kita Masukkan Di router Atau access point-nya Jadi default IP gateway Si Router-nya berapa Nah kita masukkan Saja IP-nya Disini 10 Oh ini yang Yang satunya itu Kita gunakan Untuk yang Gateway-nya Berarti 2 Dua lagi disini Dua Untuk yang satunya Untuk IP Gateway 10.1 Titik 0 Titik 1 Oke Kita close Kemudian Yang PC 3 Sama Kita tambahkan juga IP-nya 10.1 Titik 0 Titik 3 255 255 0 0 Kemudian kita masukkan IP Router-nya 10.0 Titik 1 Oke Selanjutnya PC yang Kedua Kita masukkan Yang terakhir IP-nya 10.1 Titik 0 Titik Berapa tadi 2 sudah 3 sudah 4 Nah kemudian Kita masukkan Prefix-nya 16 Berarti 255 255 0 Dan 0 Dan ini kita masukkan lagi Untuk yang IP Si router-nya Router-nya Di gedung D Agar bisa Gateway-nya Mengacu ke Router yang ada Di gedung D Oke Kalau sudah Ini juga kita masukkan Sama Has-nya itu Tadi 10 Titik 1 Titik 0 Titik Berapa Tadi 2 sudah 3 sudah 4 sudah Titik 5 Subnet Max-nya Yang lupa diganti 16 255 255 0 Kemudian IP Gateway-nya Default Gateway-nya IPC Router Oke Sudah Kita pilih PC yang lain PC 2 10 Titik 1 Titik 0 Titik 6 Yang 5 sudah Kemudian yang 6 Sekarang yang belum 55 Oke Pg Gateway-nya Jangan lupa Dimasukkan Titik 1 Oke Sudah Kalau sudah Kita close PC 3 Jangan lupa juga Dimasukkan 10 Titik 1 Titik 0 Titik Berapa tadi 5 sudah 6 sudah 7 Subnet Max-nya 255 255 0 Default Gateway-nya Default Gateway IPC Router Oke Sudah Close Nah Kemudian Routernya Ini routernya Kita Configurasikan Disini Oke Ini Jenis routernya Kita zoom ya Supaya jelas Dia punya Satu Port untuk Source Untuk sumber Internet Dan 4 port Untuk kabel LAN Oke Kita konfigurasi Disini Disini ada Interface-nya Ada Internet Ada LAN Ya kan Nah Yang terhubung ke switch itu Adalah yang LAN Kemudian Kita Masuk Agen Disi UI-nya Kita Masukkan IP yang digunakan Untuk yang Internet Menggunakan IJP Yang diberikan Sama ISP Kemudian Untuk Network setup-nya Untuk lokalnya Dia menggunakan Kita gunakan Kita gunakan Jaringan static Saja Berarti Capedress yang dimasukkan itu 10 Berapa Titik 10 Eh sorry Titik 1 Titik 0 Titik 1 Nah kemudian Disini Untuk prefix yang digunakan Adalah Berarti tadi berapa Oh tidak ada disini Kita coba Settingnya itu Di Config Kemudian Di LAN Kita masukkan Kita masukkan Secara manual Di sini Bukan secara GUI Oke Sudah Bakas sudah terganti Di sini Oh ini Kita belum ganti Sorry Oke 10 Titik 0 Ya titik 1 Titik 0 Titik 1 Oke Ininya 255 0 Kemudian Disini 0 Oke Bakas sudah terganti Disini Oke Oh Prefix Subnetmax nya Tidak diperbolehkan 16 Oke Kita ganti saja Disini Yang ada pilihannya Adalah Disini 24 Oke Cuma 24 Disini Yang banyak Kita gunakan saja Sekali default 24 Oke Disini Kita berarti Kita Disoalnya Kita ganti Disini Menggunakan Subnetmax nya Prefix nya Karena pilihannya Tidak ada yang 16 Kita ganti Ke 24 Oke Kalau sudah Kita save Save setting Oke Kalau sudah Kita cek lagi Di config Kemudian Pilih yang Tadi Lan Oke Sudah Prefix nya Sudah ke 24 Berarti Kita disini Merubah Pesaratannya Karena Tidak ada perangkat Yang mendukung Kita rubah Disini Pesaratannya Prefix nya Adalah 24 Oke Subnet nya Subnet tetap Segini saja 10.1.0.0 Tapi Host pertamanya Disini Menurut kalian Dirubah Berbeda Sama Ya Otomatis Tetap sama Yang berbeda Adalah Bukan jumlah Host per subnet Tapi jumlah Subnet nya Kalau kita Mengutukan 16 Tadi Kalau kita hitung Hitung Disitu Dia Jumlah subnet nya Ada 256 Nah Tapi kalau 24 Berarti Berbeda Disitu Berarti Jumlah subnet nya Berbeda Dengan yang 16 Oke Berarti tetap sama Host yang digunakan Antara Satu subnet nya Host nya Antara Jumlah subnet nya Itu 65534 Nah Isinya Antara Host pertama ini Sama Yang terakhir Ini Rage nya Jadi bisa dimasukkan Rentan yang ini Oke Berarti kita Rubah Disini Untuk yang Isinya Kita rubah Subnet Pax nya 255 255 Karena prefix nya Kita rubah Oke Kita rubah Disini juga Kita rubah 255 Oke Kita rubah Disini 255 Oke Sudah Disini juga Kita rubah 255 Disini Disini Kita rubah 255 Sudah Kita pastikan IP router nya Itu adalah 255 Juga Graphic nya 24 255 Oke Sudah Tapi IP nya Masih IP yang Ini ya Kelas G Kita rubah Lagi Menggunakan IP Kelas A Kita disable 10 10 Titik 1 Titik 0 Titik 1 Oke Kita save Setting Oke Kita cek Apakah sudah berubah Oke Sudah berubah Berarti sudah aman Disini Oke Disini sudah terkoneksi Otomatis Kita coba Koneksikan Antara PC Yang ada di Lab Telkom Dengan PC Yang ada di Gedung D Oke Kita coba Cek Koneksinya Kita kirim pesan Ke PC 2 Di Gedung D Oke Success Kita kirim Ke PC Yang lain PC 3 Oke Success Berarti PC di Lab Telkom Dengan PC di Gedung D Sudah berhasil Terkoneksi Atau enggak Kita coba Cara lain Dengan ping Kita cek IP tadi Disini IPnya Si Komputer ini Adalah 10.1.0.7 Oke Kita ping Dari PC Di Lab Telkom Ke IP 10.1.0.7 Oke Berarti berhasil Terkoneksi Sudah ada Reply dari PC yang bersangkutan Oke Kemudian Kita ping Kita cek juga Koneksi dari PC 1 Yang ada di Lab Telkom Ke Router yang ada di Gedung D Apakah sudah terkoneksi Disini Nah berarti sudah Dia sudah dalam Satu saja Sudah sukses ya Kemudian yang ada di Gedung D Dengan routernya Sudah sukses Oke berarti sudah Terkoneksi ke Router yang ada Di gedung D Jadi pada saat Si router yang ada Di gedung D ini Mendapat koneksi Internet Otomatis Perangkat komputer Yang ada di gedung D Sudah terkoneksi Internet Perangkat komputer Yang ada di Lab Telkom Terkoneksi Internet Juga Kemudian Bisa juga Dikoneksikan Dengan wifi Nah kita contohkan Kita setting Wifinya Oke Kita masukkan Yang 2.4G Prevensinya Kita atur Disini SSID nya Itu adalah Komunikasi Data Komdat Disini ya SSID Nama wifi Komdat Kemudian kita Berikan password Disini Tidak ada password Sini Berarti dia Siapa saja Bisa mengakses Internet Menggunakan wifi Di router tersebut Oke Sudah Berarti disini Smartphone nya Kita Koneksikan juga Ke Apa namanya tadi SSID nya Komdat Oke Komdat Komdat Oke Tidak ada Password Oke sudah Kita cek lagi Komdat Sudah ya Sudah ada Terkoneksi Nah IP nya Jangan lupa Karena kita tadi Menggunakan IP Lokal Otomatis Dia tidak Sembarangan Dia tidak Otomatis Mendapatkan IP yang bisa Telekomunasi Internet Dia harus Menggunakan Mengganti IP Yang ada di Handphone nya Dengan IP Static Berarti Kita masukkan Satu jaringan Berarti tadi berapa Di kelas A 10.1 Titik 0 Titik 8 Berarti yang belum ada 8 ya 7 sudah ada 1 sampai 7 sudah ada Yang belum ada 8 Kita masukkan disini 25 Lina 25 Lina 0 Berarti Dia Prefix nya 24 Oke Kita cek lagi Apakah sudah Berubah Sudah ya Berarti IP yang digunakan IP Static Sudah Oke Kalau sudah Kita cek Koneksinya Apakah Handphone yang terhubung Sudah terhubung Ke Router Oke Berarti sudah Berarti si handphone Sudah bisa mengakses Layanan Lokal yang ada di Jaringan LAN tersebut Jadi Koneksinya Juga bisa Dikoneksikan Dari PC 1 Ke Smartphone Jadi Dari PC 1 Ini bisa Terkoneksi Smartphone yang terhubung Ke Router Karena dia Masuk ke dalam Satu jaringan LAN yang Sama Atau jaringan Dengan Desain yang Sama Jadi karena dia Menurutkan satu jaringan Jadi Computer yang ada Di lab.com Bisa terkoneksi Dengan Handphone yang terhubung Ke router yang ada Di gedung D Jadi seperti itu Oke Kita Simulasikan saja Sudah ya Nah Disini kita coba Tambahkan server Di gedung Lab.com Nah Diserver ini Ada server web Seperti sebelumnya Server web Lab.com Nah Disini Web yang ada Di lab.com Ingin diakses oleh Kalian di gedung D Bisa gak sih? Oh bisa pastinya Berarti Si server Di web.com Server web Di tel.com Ini di lab.com Kita koneksikan Dengan Kabel Setelah Dengan Switch yang Ada di lab.com Kita berikan IP nya Berarti IP nya Yang belum ada itu 10.1 Titik 0 Titik 7 Sudah 8 9 Sagi Eh 10 Sagi disini ya Nah disini 10 Tetap 255 Titik 255 Titik 0 Oke Di gateway nya Kita masukkan Get Sorry ada yang Salah ketik tadi 10 Titik 1 Titik 0 Titik 10 Disini 255 255 255 255 Titik 0 Oke Disini gateway nya Kita masukkan IP Si editor aja Oke Disi server nya Kita ganti Http nya Oke Di index nya Kita ganti ya Web.telkom Berarti disini Website nya Web.telkom Kemudian disini Kita ganti Warnanya menjadi Merah Oke Kita save Yes Oke Sekarang kita coba Tes koneksi nya Dari server Ke komputer yang ada di Web.telkom Sukses Terkoneksi Yang ada di gedung D Sukses Terkoneksi Kemudian dari server Ke smartphone Sudah terkoneksi Berarti di Cek ping sudah terkoneksi Di gedung pesan Sudah terkoneksi Oke Sekarang kita coba Mengakses Web server nya Website nya Yang kita buat Di server Web.telkom Dari Handphone yang ada di gedung D Jadi Kalian coba Koneksikan Menggunakan wifi Kalian masukkan Disini Website nya Berarti Pilih desktop Pilih web browser Kemudian kalian masukkan Berapa tadi IP server nya 10.1.0.10 Oke Kalian enter kan Nah Sudah keluar kan Berarti dari Gedung D Kalian bisa mengakses Website yang kalian Sudah buat Di web Telkom Di lab telkom Oke Berarti sudah Oke Disini Sudah Kita buat Jaringan ngelan Sederhana Yang Ada di lab telkom Dan gedung D Nah Disini ada Sebuah beberapa Kasus Bagaimana Jika kita Ingin membuat Segmen Lan yang berbeda Antara di lab telkom Dengan di Komputer gedung D Jadi maksudnya Segmen yang berbeda itu Dia mempunyai Jaringan yang berbeda Atau subnet Yang Berbeda Jadi kalau misalnya Dia subnet Yang berbeda Otomatis kan Dia tidak bisa Terkoneksi nih Antara switch Yang ada di Lab telkom Dengan Switch yang ada Di Gedung D Berarti kalau Bagaimana caranya Agar bisa terkoneksi Walaupun Segmen Lan nya Atau jaringan Lan nya berbeda Ini Misalnya Lan 1 Disini Lan 2 Nah Untuk Mengkoneksikan Jaringan dengan Segmen Lan yang berbeda Atau Jaringan yang berbeda Nah maka harus Menggunakan Sebuah Metode Yang bernama VLAN Atau virtual Lan Berarti Ada jaringan Lan di dalam Lan disitu Otomatis Yang harus kita Konfigurasikan Adalah switch nya Jadi Di switch nya Kita konfigurasikan Disini Switching nya Menggunakan VLAN database Itu Metodenya Bisa menggunakan Metode Trang Atau switch Nah disini Kita masukkan Nanti disini Untuk VLAN Nambarnya dan lain-lain Nah Jadi Fungsinya virtualan itu Agar 2 jaringan Dengan segmen Lan yang berbeda Bisa saling Terkoneksi Misalnya Kalian dituntut Disini Menggunakan IP kelas A Misalnya Disini kalian dituntut Menggunakan IP kelas C Otomatis kan Tidak nyambung Disitu Nah bagaimana caranya Agar bisa Saling terkoneksi Ataupun Subnet nya berbeda Disini Ini subnet nya Misalnya 10.1.0.0 Sedangkan disini Subnet nya adalah 10.2.0.0 Otomatis dia Segmen Lan nya berbeda Bagaimana cara Mengkoneksikan nya Yaitu menggunakan Virtual LAN Jadi seperti itu Oke selanjutnya Jaringan LAN sudah Kemudian Kita akan membuat Jaringan Wide Area Network Atau jaringan One Oke Jadi sudah Nah kita buat Disini jaringan Wide Area Network Kita buat Label nya dulu Yang keempat Jaringan Wide Area Network Oke Oke kita lanjutkan aja Yang jaringan Wide Area Network Atau jaringan One Disini kita simulasikannya Dengan Menggunakan Dua router Kemudian Menggunakan Di router itu Menggunakan Masing-masing itu Menggunakan switch Dan ada Di bawah switch Itu ada perangkat-perangkat Komputernya Jadi kita Misalkan Disini ada Suatu perusahaan Dia berlangganan ISP Misalnya ISP Itu menggunakan Mayor Republic Atau IME Republic Atau Indie Home Nah Mereka Pasti ingin Mengkoneksikan Konten mereka Ke internet Berarti kan Kalau internet itu Ada komunikasi Antara banyak router Disitu Oke Kita coba Buat saja Ada PC Di suatu perusahaan tersebut Ada PC Ada 3 PC Disini Oke Ini Perusahaan A Dia Ada juga Menediakan Switch Switch Oke Ini kita Contohkan Namanya Perusahaan Maju Mundur Saya Perusahaan Maju Mundur Ini Kita tulis Perusahaan Maju Mundur Oke Ini PT Maju Mundur Kita tuliskan Disini PC PC Maju 1 PC Maju 2 Dan PC Maju 3 PC Maju 2 Dan PC Maju 3 PC Maju 3 Oke Ini kita Contohkan secara sederhan Aja Jadi Mereka Untuk terkoneksikan Mereka Pasti Membutuhkan Sebuah Router Oke Kita pilih Router Sini Routernya Saya pakai Yang 2621XM Ini tipe Router dari Cisco Merek Apa Tipenya 2621XM Kita tulis Router Maju PT Maju PT Maju Oke Eh sorry Router PT Maju Mundur Oke Berarti Kalau sudah Kita Kita Koneksikan saja Menggunakan kabel Kita pilih Kabelnya Menggunakan Apa Cross Ini portnya Faset R800 001 Kita pilih Cross Juga Oke Kemudian kita pilih Cross Juga Oke Kemudian Dari Switch Ke Router Eh sorry Ada yang salah Bukan cross Tapi Yang strike Karena perangkatnya Berbeda Kita hapus Seperti tidak bisa ya Koneksi pakai yang ini Masih loading terus Karena Ininya beda Oke Yang Strike Koneksikan ke switch Kemudian Dari switch Kita koneksikan ke Router Oke Ini Di perusahaan Maju Mundur Sudah Otomatis Dia ada perusahaan lain Misalnya Perusahaan Maju Terus Ya Disini ada Maju Mundur Kemudian ada Perusahaan Maju Terus Disini Kita bikin juga Ada disini PC1 PC2 PC3 Sebenarnya Lebih gampang Ini Dikini aja Dikopikan saja Dari yang Desain sebelumnya Supaya berkipat saja Jadi kita Kita Break Kita copy Kita paste Disini Kita geser aja Nah Ini kan lebih cepat Jadi gak perlu Masukkan satu-satu lagi Oke Kita ganti Disini Jangan perusahaan Maju Mundur Perusahaan Restu Ibu Misalnya disini Restu Ibu Oke Disini ada PC Restu 1 Disini ada PC Restu 2 Disini ada PC Restu 3 Oke Berarti sudah ya Ini ada perusahaan Satu Ibu Disini ada Router perusahaan PT Restu Ibu Iya Oke Sudah Berarti Yang dinamakan sebuah jaringan One Atau WTRN Itu kan yang Bisa komunikasi antara router ke Router Berarti kita hubungkan Dengan kabel cross Routernya Misalnya Antara router dan Router Otomatis dia Sudah mewakilkan Sebuah jaringan Berskala luas Itu ya Jadi kalau misalnya Internet ya Ada banyak Ada Berapa juta-juta jaringan Seperti ini Yang saling terkoneksi Oke Setelah itu Jangan lupa Memasukkan IP Address Disini kita Contohkan IP Address yang kita Masukkan Untuk Perangkat Atau untuk Perangkat device Kita menggunakan Kita kasih Persyaratannya Menggunakan IP Kelas B Ini yang pertama Kemudian yang kedua Dia Nah itu Addressnya itu 172 Kemudian titik 126 Titik 0 Titik 0 Oke Prefixnya itu Kita contohkan 26 Oke Ini untuk Network addressnya Kemudian Selanjutnya Disini Untuk Subnetmaxnya Kita masukkan Subnetmaxnya itu Dia 172 Kemudian Blok Subnetnya 172 126 Titik 10 Kemudian Titik Oke Disini Maksudnya Titik 0 Blok Subnetnya Kemudian Syarat yang ketiga Berarti Oh sudah Sudah ada Syarat seperti ini Berarti jumlah Host yang bisa IP yang bisa Dimasukkan itu Raisenya itu Berapa Kita masukkan Sini Syarat IP yang bisa Dimasukkan itu Adalah 172 Setik 126 Titik 10 Titik 1 Sampai dengan Apa 132 Titik 126 Berarti 126 Berarti jumlah Host per Subnetnya Karena dia Prefixnya 26 Berarti Sisa jumlah bit 0 itu Ada 6 Berarti 2 pakat 6 64 Dikurang 2 Berarti dia Sampai 10 Titik 62 Jadi Yang bisa Dimasukkan Dalam IP address Subnet Yang ini Dalam segmen Yang ini Berarti Raisenya Antara 172 16 10 1 Sampai dengan 126 10 62 Berarti Tidak bisa Memasukkan Yang 64 Berarti Kalau 64 Dia beda Seg Segmen Ini Range Ya kan Ini Blok Subnet Ini Network Address Ini Class Oke Berarti Kita Masukkan Saja Disitu Oke Kita Masukkan IP Di PC Maju 1 Statik 172 Titik 126 Titik 0 Titik Berapa Tadi 1 Sampai 62 Eh sorry 10 Titik Misalnya Disini Kita Masukkan 2 Oke Subnet Max nya Berapa Tadi 26 Berarti 12 55 192 Oke Kita Masukkan Gateway nya Kita Masukkan Gateway nya Satu Sagi ya Berarti 10 Titik 1 Oke Sudah Masukkan Juga IP Address Yang Lainnya Oke 172 Nah Kita Pepas Tes Saja 2 Sudah Dimasukkan Berarti 3 Kemudian Masuk Lagi 255 Titik 1 9 2 Oke Karena 26 Refix nya Kita Masukkan Gateway nya 1 Oke Sudah Yang Isi Paju 3 Sudah 172 Pasti Saja 3 Berarti 4 Yang Belum Ini 255 255 192 Oke Jadi Kita Masukkan Network nya 1 Berarti Sudah Nah Ini Sudah Kita Cek Apakah Sudah Terkoneksi Atau Belum Oke Sudah Ya Berarti Masing-masing PC Sudah Terkoneksi Karena Terhubung Ke Switch Oke Selanjutnya Di PC Perusahaan 1000 Kita Masukkan IP nya Misalnya IP Yang Digunakan Di Ini Sama Saja Jadi 0 Sampai 1 Sampai 62 Berarti Kita Masukkan IP Di PC RESTO Ibu Jadi Kita Masukkan Segmen Yang Berbeda Ya Jadi Disini 1 Sampai 62 Berarti Yang Rage nya Kita Masukkan Disini Segmen Yang Berbeda Berarti Kelas B Juga Kita Kopikan Saja Log Subdatenya Itu Dia Pakai Yang 64 Oke Berarti Rage nya Itu Rage nya Itu Berarti Disini 65 Sampai 65 Sampai 120 Nant Karena Jumlah Segmen Itu Dia Maksimum Adalah 62 Disitu Oke Berarti Yang Boleh Kita Masukkan 65 Sampai 126 Kita Masukkan IP nya Saja Di PC 100 172 Titik 126 Titik Ya kan Oke Titik 65 Ini 25 25 Titik 192 Tidak 65 66 Kita Coba 66 Oke 65 nya Untuk Yang Tifat Gateway Oke Oke Sudah Oke Sudah PC yang lain Sama juga Kita Konfigurasikan 255 Titik 192 Kita Masukkan 67 66 Sudah 67 Default Gateway nya 65 Oke Tinggal yang terakhir PC nya Masukkan 67 Sudah 68 Berarti Disini Subnet Max nya 255 192 Oke Default Gateway nya 65 Oke Oke Berarti Sudah Kita Cek Koneksinya Disini PC 101 Ke 103 Berarti Sudah Koneksi Oke berarti PC ke PC Sudah Nah sekarang PC ke router Di masing-masing Perusahaan Berarti Kalau merah ini Dia belum Terkoneksi Berarti kita Masukkan disini Kita klik Ini ya Routernya Routernya Kita pilih Disini Kita Pertama-tama Kita masukkan dulu IP Gateway Yang kita masukkan Di PC Maju tadi kan Berarti IP Gateway Yang terkoneksi Ke Router ini Dia harus Sama dengan IP PC Apa IP Gateway Default Gateway Yang ada Disini Berarti 172 126 10.1 Berarti Kita Klik Disini Ya Klik Routernya Kemudian Kita pilih Config Kita pilih Nah interface ini Menggunakan Yang mana 0 atau 1 Nah untuk Ngetahuinya Kalian Lihat disini Lihat disini Dia Terkoneksi Dari router ini Ke switch Port yang digunakan Yang mana 0.0 Bukan 0.4 Yang Ini menunjukkan Router ini Yang 0.0 Berarti Disini Yang pilih 0.0 Kemudian Port statusnya Kalian Onkan Oke Kalau sudah Berarti IP addressnya Disini Kalian Masukkan Yang IP Gateway Subnet Pax Ini juga Menggunakan Subnet Max Yang 26 5192 Oke Sudah kan 1.2 2.1 6 10.1 25 192 Sudah Sudah Kita close Nah ini Masih loading Ya proses Koneksi Sama Ada juga Di Router yang ini Kalian Pilih Config Kemudian Pilih Lihat Disini Fast Ethernet 0 Slash 0 Bukan Yang 0 4 Berarti 0 Oke 0 0 Kita Lihat Disini IP Gateway Untuk Jaringan Disini Berapa Disini Kita Lihat IP Gateway Ya 65 Ya Kita Copy Kita Masukkan Disini 65 Subnet Max Kita Sesuaikan 255 192 Jangan lupa Portnya Di On Oke Berarti Ini lagi proses Koneksi Ini sudah Terkoneksi Nah berarti Kita coba Koneksikan Dari PC Ke Routernya Oke Kita coba Cek Koneksinya Dari PC Di perusahaan Maju-Mundur Dulu ya Dari PC Maju 2 Ke Router Apakah Router Koneksi Oke Berarti Sudah Ya Sukses Kemudian Dari PC Restu 3 Di perusahaan Router Ibu Ke Routernya Oke Sukses Berarti Dari Masing-Masing Perusahaan Sudah Terkoneksi Ke Router Sekarang Bagaimana Caranya Kita Mengkoneksikan Antara Router Dengan Router Yang ada Di Maju-Mundur Dari Restu Ibu Berarti Kita Buat Disini Segmen Koneksi Routernya Juga Jadi Kita Contohkan Kita Disini Menggunakan IP Kelas B Kelas A Dengan Network address 10 1 0 0 0 0 Prefixnya Misalnya Oke Disini Refixnya 16 Lagi Berarti Ini Bisa Kita Masukkan IP Di IP Kelas Nah Ini Kita Lihat Disini Koneksinya Router Maju-Mundur Sama Router Restu Ibu Dia Terkoneksi Ke Port Fast Ethernet 0 Slash 1 Nah Oh iya Untuk Apabila Kalian Tidak Muncul Yang Fast Ethernet Ini Kalian Bisa Setting View Dengan Masuk Ke Menu Oke Caranya Buka Menu Option Kemudian Preferences Kalian Pilih Disini Yang Nah Disini Always Short Port Labels In Logical Workspace Disitu Dicek Jangan Di Uncheck Nah Ini Always Show Ini Kalian Uncheck Kemudian Kalian Save Oke Kalau Sudah Muncul Kita Tinggal Masukkan Saja IP Berarti Kelas A Kita Masukkan Sini Fast Ethernet 0 Slash 1 Berarti Yang Bawah Kemudian Kalian Masukkan Disini Kalian On Dulu Kalian Masukkan Disini IP Adres Misalnya 10 0 1 Subnet Max Berapa Disitu 16 Berarti 255 0 0 Oke Kita Save Nah Kalau Yang Di Router Harus Ibu Juga Dimasukkan IP Yang 0 Slash 1 Berarti Kita Maksudnya 16 255 255 255 0 Oke Nah Ada pertanyaan bagaimana Kalau misalnya disini ada 3 router Yang saling terhubung Dengan sistem bus Misalnya 3 saling terhubung Tapi Disini Interface nya cuma ada 2 Berarti kan tidak ada port lagi kan Nah Untuk Mengambahkannya Kalau ada 3 router Kalian pilih Physical Kemudian disini ada Kita Kalian zoom Oke Azan dulu ya Oke Kita lihat disini Berarti kosong ya Ada slot kosong Yang bisa kita gunakan Untuk menambahkan port nya Karena disini Link nya itu cuma ada 2 Untuk ethernet nya Kita tambahkan Yang NM 4E Juga kita bisa masukkan disini Jadi pilih yang ini Kemudian kalian drag Kesini Oke Tapi disini Kondisinya dalam keadaan On router nya Tapi pada saat kita menambahkan Modul Otomatis Router nya harus dimatikan dulu ya Dimatikan dulu Ditambahkan ke Perangkat Baru dia Seperti nyata kan Kalau kayak gitu Jadi Jangan asal masukkan modul aja Tapi ya dimatikan dulu Perangkatnya baru dimasukkan modul Ya Maka tidak terjadi Sesuatu yang Kita tidak inginkan Oke Sudah ya Berarti Menurut kalian Apakah sudah bisa terkoneksi Antara PC Yang ada di perusahaan Maju mundur Dengan restu ibu Oke Kita coba Kita mengirim PC Maju ke PC Restu ibu Fail kan Kita coba yang lain Fail Nah ini menurut kalian Kenapa bisa fail Oke Benar Jadi jawabannya Karena dia Kita belum atur nih Routing nya Routing itu Dia menggunakan Static routing Atau kan Menggunakan Automatic routing Disini Menentukan jauhnya Jadi dia tetap bingung Dia melewat mana Mau kemana Kan kita belum Menentukan routing nya Nah untuk menentukan routing nya Saya contohkan dulu Di video kali ini Menggunakan RIP Routing Internet Protokol Berarti RIP Nah cara untuk Membuat routing nya Di masing-masing Routernya Kita klik Kemudian pilih Config Pilih Disini ada dua pilihan Static Atau RIP Nah ini kita pilihan RIP saja Yang otomatis Otomatis Oke berarti kita masukkan Disini Network address nya Nah network address siapa Oke berarti kita masukkan Alamat Routing nya ya Berarti pilih yang ini Kemudian pilih RIP Kita masukkan network address nya Disini Misalnya Disini network address Untuk jaringan antara PC Eh router ke PC itu Berapa tadi Kita liatin dimana Ya disini kan 172 126 0 0 126 0 0 Kita add Kemudian network address Untuk yang ini Untuk dari komunikasi Router ke router Kita masukkan 10.0 0 0 Oke Berarti sudah ya Sudah kita masukkan Alamat network nya Di RIP Sekarang kita masukkan juga Alamat network yang di Plus to Ibu RIP Kemudian Berapa Alamat ini ya Network nya Sama ya 172 126 0 0 Sama Satu lagi Yang kelas A ya 10 Router ke router 10.0 0 0 Oke kita masukkan disini Oke Sudah Menurut kalian Apakah sudah bisa terkoneksi Kita coba ya Ini ke sini Oke sukses Dari sini Ke sini Wah gagal Disini ke sini Wah gagal Berarti ada satu konsep Yang kita belum paham disini Berarti Disini Untuk network address yang sama Di dalam sebuah jaringan LAN yang berbeda Dia tidak Dia tidak Bisa Sama nih Ini kan karena network address di Perusahaan maju mundur sama perusahaan Nurse Ibu nya sama Network address nya Kita harus rubah network address nya Jangan Menggunakan network address yang Sama Karena kalau menggunakan network address yang sama Tadi routing nya juga kan sama kan Untuk alamat network address nya Di RIP nya Berarti kita rubah disini Berarti Kita rubah di Network address nya Untuk yang 0 0 Kita hapus aja 126 Jadi 132 26 10.65 Oke Kita ganti disini Yang 126 26 Disini 26 juga Disini 26 juga Karena dia harus Network network yang berbeda Kita rubah juga disini 26 Kita rubah 26 Oke Yang ini kita rubah 26 juga Kita rubah 26 Oke Ini juga kita rubah 26 Yang 126 Kita network address yang berbeda Karena dia menggunakan router Dia harus menggunakan network address yang Berbeda Oke Sudah semua Berarti Kita tinggal Config lagi Untuk yang RIP nya Oke Kita halal Ini tetap Tetap sama ya 10.0 Yang ini yang kita hapus Nah Disini Untuk Si Router yang ada di Perusahaan manju mundur itu Terkoneksi ke Alamat jaringan berapa Alamat jaringan yang 126 Nah berarti sudah benar kan Yang 126 Sudah oke Selanjutnya Kita close Kita cek lagi yang router Di 1000 Kita cek disini Yang RIP Nah dia Ini sudah Sudah di Antara router ke router Sudah sesuai ya Tidak ada perubahan Nah Disini untuk yang Ini berarti dia Terkoneksinya bukan ke 126 Kalian klik Kalian hapus aja Oh iya Ini Konfliknya berbasis window Kalau berbasis comment Atau CLI Kalian bisa lihat Di bawah sini Commentnya Di bawah ini Jadi kalau Kalian malas menggunakan Menu window Lebih cepat menggunakan Comment Ya tinggal lah Lihat yang di bawah ini Commentnya apa Nah kemudian Kita masukkan Berapa nih 172 26.0.0 172 26.0.0 Oke Kita tambahkan disini Nah berarti sudah terkoneksi Sekarang kita cek Hasil koneksinya Oke Dari PC maju ke PC restu Masih loading gagal Kita coba lagi PC maju ke PC restu Oke sukses Nah Nah tadi kenapa gagal Nah disini karena Yang kita sudah bahas di teori Di PPT sebelumnya Karena Dalam proses Routing otomatis Atau dynamic routing Dia Tidak langsung bisa terkoneksi Dengan cepat Dia harus ada Proses Kinerja disini Jadi si Apa Si Router ini Terus punya chipset Dan dia bisa Melakukan routing Tapi dia Pasti ada delaynya disitu Jadi tidak langsung Langsung bisa Jadi ada waktu delay Waktu tuguhnya Sampai dia berhasil Kalau sudah berhasil Tempatis akan berhasil terus Seperti itu Oke Mudah dipahamin Nah Kalau sudah Konsepnya sudah Paham Berarti nanti Saya akan kasih Tugas Untuk disini jaringan Untuk Soalnya Saya buat Di google form Nanti kalian Upload saja File nya Yang sudah kalian Buat disitu Nah Jadi Kalian harus Bisa Dalam Desain jaringan ini Oke Di Apa Di soal Glue form itu Nanti saya kasih Parameter-parameter Apa saja Sarat-sarat Apa saja Yang harus Kalian Buat Disinnya Jadi Seperti itu Jadi Jadi Kalau misalnya Sudah Buat Tidak sesuai Parameter Berarti nilainya Kurang Gitu Dan Kalau misalnya Ada yang sama Antara satu orang Dengan orang yang lain Saya lihat Desainnya Yang sama Isinya IP nya juga Sama persis Berarti ada Pembagian nilai Jadi nilainya Dibagi Dua Jadi kalau misalnya Nilainya 100 Dibagi dua Ya masing-masing 50-50 Jadi gitu Oke Terima kasih atas Perhatiannya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh